Ialah yang memberi rahmat kepada Tuhan dan Malaiksa Tuhan Memohonkan ampunan Supaya Tuhan menghasilkan kegali penyelapan Tuhan dan salat Dan adalah Tuhan, Allah Maha penyanyi yang mengharuskan kepada orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hewan juri dan teman-teman yang berbahagia Terlebih dahulu Harilah kita menjadikan Rasa sungguh Tuhan yang Allah SWT Yang pernah memberikan kita kepada kita semua Yaitu Pakiman Islam Sehingga pada saat ini Kita bisa berkumpul Dan bersilap rakyat Di tempat yang berkat itu Salawat dan salam Mudah-mudahan Tetap dilimpahkan kepada jenis Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Ditobat dengan tema Ar-Rahman Ar-Rahim Nama Allah yang berkandung dalam basmalah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ar-Rahman menunjukkan rahmat Allah Ta'ala Yang sangat kuas Yang meliputi seluruh kandung Sedangkan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman yang Sifat Sedangkan Ar-Rahim adalah Sifat yang khusus dihidupkan Orang-orang yang berkikmat Allah Ta'ala Mengasifati Bagian yang banyak dan sifat rahim Sebagaimana firmanya Di surat atau bahayat 9 Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri Berat terasa olehnya Peneritaanmu Sangat menginginkan Keimanan dan keselamatan bagimu Amat belas Kasihan Lagi penyayang terhadap Orang-orang Pada ayat tersebut Allah Kesifati Rasulullah Dengan sifat Rahmat Dengan memilih Kata Rahim Pada Al-Quran Allah tidak pernah Persifati hambanya Dengan sifat Rahmanis Karena khusus Meskipun demikian Sifat Rahim yang dimiliki oleh Allah Sesuai dengan Keagungan dan kemuliaan Allah Sedangkan Sifat Rahim yang dimiliki oleh Hamba itulah yang Untuk Pakdo Sifat Allah tidaklah sama Dengan sifat makhluk Sesuai firmanya Di surat Ashura Ayat 43 Bismillahirrohmanirrohim Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Dan dialah Yang maha mendengar Dan melihat Teman-teman Kita sering bertanya Mengapa Allah memberikan sakit Mengapa tak sedikit orang yang rajin beribadah Tetapi tetap terkena musibah Tidak ada keburukan yang tak mengandung kebaikan Keburukan yang ditipatkan kepada kita Pasti berisi kebaikan di dalamnya Sebagai contoh Seorang anak terkena pangku hingga harus dioperasi Operasi bukanlah suatu keburukan Namun jika tidak dioperasi Ia akan tetanus Dan bila penyakitnya semakin krolis Jiwanya tidak akan tertolong Operasi bukanlah suatu keburukan Walau tubuhnya tersabiti Disabiti untuk kebaikan Tetap kebaikan Janganlah beranggapan Bahwa kita paling sengsara ke dunia Karena bencana yang menimpa Sampai menyangka Bahwa Allah puja sayang pada kita Bila terjadi sesuatu pada kita Yang tampaknya seperti keburukan Maka ingatlah Bahwa Allah Senatiasa berbuat baik kepada hambanya Beragam cobaan dan masalah Yang ditipatkan kepada kita Merupakan kasih sayang Allah kepada kita Hikmat utama adalah Kita tidak boleh tu'udam Di balik sepelik apapun masalah yang menimpa Karena pasti tersimpan kebaikan Pikiran lainnya adalah Kita harus meniru sifat kasih sayang Allah Seorang muslim yang melimuti Kasih sayang Allah Akan peka terhadap orang-orang Di pesimitannya Yang sedang berada dalam pesimitan Ia akan menolong Mencengah kemampuannya Jika ia tidak bisa menolong Ia akan berdoa Balik dalam malam Tanpa segala ketahuan siapamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!